Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat khusus Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik kita Mari kita dengarkan pernyataan Daripada Mengkopol hukam ya Profesor Mahfud MD terkait Kasus hak ulama kita Yaitu Habib Bahar bin Smith Kita dengarkan sama-sama dulu kawan Karena orang rapi kebakaran Numpuh pasti Baik Pak Ini kalau kita lanjutkan Ini kan juga ada kasus Baru terjadi ini Ditingan ditahannya Habib Bahar Bih Tuduhannya juga Sama bahwa dia bikin ITE juga Bahwa dia Berita bohong Yang menjimpulkan Donaran Ini bagaimana Tapi sebelumnya Ada didoli juga Dengan dia Mengeriti keras Kasat Pak Dudung ya Pak Dudung Jendral Dudung Ini bagaimana Sebagai Menkopol hukam Pak Menko melihat Gini Saya tidak Intervensi Kedalam kasus itu Karena Itu Tuduhannya kan bukan Hanya soal Pak Dudung Tidak Tidak Tuduh aja Malah gak menyinggung Soal Pak Dudung Oleh sebab itu Ya biar aja Itu Berjalan dululah Kan banyak sekali kan Pasal-pasal yang ditujuhkan Kemudian isu-isu yang Diinikan Saya kira Tidak soal Pak Dudung Kalau soal Pak Dudung itu Mungkin Mungkin terlalu remeh lah Untuk di Perkarakan Karena Pak Dudungnya Sendiri kan Tidak apa-apa juga Pak Dudung Enggak pernah mengadu Iya Iya kan Lagipun lah Ya tapi Ini menimbulkan Apa ya Polemik Di masyarakat Memang iya Artinya Mungkin Perlu penjelasan Segera Dari Polri Jadi Sebenarnya Apa yang terjadi Nanti Kita kawal lah Kalau itu Agar segera Dijelaskan Pasal-pasalnya Supaya Diingat Untuk Menetapkan Tersangka Bahar ini Saksinya Pada saat Dipanggil itu Sudah lebih dari 31 orang Saksi Nah terus Berkembang Sampai sekarang Sudah lebih dari 50 orang Menyaksikan Menjadi saksi Baik Saksi ahli Maupun saksi fakta Itu yang Yang sudah dilakukan Sehingga saya katakan Jangan main-main Harus jelas lah Kepada Masyarakat Karena nanti Kalau enggak Nanti suatu saat Kasus seperti ini Akan menimpa Anda Kalau Anda Sewenang-wenang terhadap orang Suatu saat Anda Tidak disitu Menimpa Anda Bahaya Sebab itu Dari sekarang Harus benar Menegakkan hukum Kalau orang tidak Salah Jangan Tapi kalau salah Jangan takut Kepada siapapun Kepada jenis Mahluk apapun Apakah itu Orang Apa Orang apa Sudah Kalau memang salah Sikat aja Kan gitu Ini untuk melindungi masyarakat Tapi kalau tidak salah Jangan Saya selalu begitu Dan saya selalu koordinasi juga Dengan baris krim Dengan polda-polda Dimana nangannya gitu Saya katakan Hati-hati Dan itu tadi lagi Saya bilang Penjara sudah penuh Saya belum punya anggaran Untuk bangunan itu Baiklah saudaraku Itulah tadi Pernyataan dari Mengkopol hukam Ya Profesor Dokter Mahfuk MD Terkait Kasus yang menimpa Habibwar bin Smith Nah disini Penjelasannya Lebih jelasnya lagi Bahwa Pak Mahfuk MD Disini Mengatakan Jangan main-main Kalau orang salahnya Dicari-cari Nanti rakyat akan tahu Nah itu Oleh sebab itu Dakwaan itu Harus tegas Apa yang didakwakan Kapan dilakukan Apa buktinya Siapa saksinya Harus jelas Kata Profesor Mahfuk MD Tadi ya Nah Itu Nah disitu juga Pihaknya akan melakukan Pengawalan ya Pak Mahfuk MD Juga kembali Mendekankan Kepada Polri Untuk jangan sampai Melakukan proses Hukum terhadap Orang yang tidak Bersalah Nah itu ya Kurang lebih Seperti itulah Iya kan Dan meyakini juga Bahwa Bahwa tuduhannya Bukan hanya Soal penginaan Terhadap Kasat ya Karena Menurut Pak Mahfuk MD Kasus Kasus terkait Penginaan Terhadap Kasat General TNI Dudung Abdurrahman Itu terlalu Remek Untuk diperkarakan Jika hanya Soal General Dudung Apalagi Kasat juga Tidak pernah Mengadu Nah ini Sudah Benar Jadi apa yang Disampaikan oleh Mengkopulukam Ya yang Sekarang yang Berlaku ini Adalah Aduan itu Berlaku Jika Yang merasa Dirugikan Yang mengadukan Bukan orang lain Yang melaporkan Nah ini Pemahaman Yang disampaikan Oleh Profesor Mahfuk MD Ini ada juga Disini tuh Ya Coba Kita sudah dapat 1312 hektar Tanah Ya Bayangin Buka aja Itu Ketika diberi Rilis yang disert Langsung bayar Selesai Terima berperkara aja Gitu Ada nih Ranjangan Peraturan Pemerintah Mereka ini Satu Mungkin Nanti Karena Kalau tidak Diposisikan Sekarang Utang itu Ada tugas Lain juga Pak Pemerintah itu Menggunakan Undang-undang itu Seperti Pasal karet Kalau Pak Karni Yang dilaporkan Dibiarkan Kalau Saya yang dilaporkan Langsung Diproses Diskriminatif Katanya Ada orang Hanya ngomong Salah sedikit Sudah langsung Kena undang-undang itu Undang-undang itu Pasal Hukumannya berat Undang-undang itu Antara 6 tahun Kalau melanggar Undang-undang itu Nah Disitu Selalu Timbul Protes Seperti itu Sehingga Ada yang usul Undang-undang itu Dicabut Padahal dulu Ketika kita buat Undang-undang itu Pemerintah Kita dan rakyat Ingin Kan rakyat yang usul Tubuh Nah tiba-tiba Ini dianggap Apa namanya Agar menyiapkan Revisi Di telaah Selain kok Yang melapor orang Yang bukan dihina Kalau dulu Nah itu Ini dia Di area Kemudian yang kriteria itu Lahir dalam bentuk SKB 3 Kejabat Kemenfo Kemenko-menfo Kapolri Dan kejaksaan Agung Isinya apa Kalau ada orang Laporan Jangan diproses Kalau itu Menyangkut Belik Aduan Pertemukan dulu Dengan yang berhak Mengadu Dan tidak boleh Ada orang Menghina orang lain Kok yang melapor Orang yang bukan Dihina Kalau dulu kan Masuk itu Seperti siapa Tua Libi itu Yang meninggal Yang menghina Habib Lutfi Kan Habib Lutfi Nggak lapor Iya kan Kenapa orang Yang Habib Lutfi Tidak lapor Kok itu Diproses Padahal ini Delik aduan Nah ini gitu kan Bukan delik biasa Akhirnya meninggal Siapa yang masih muda itu Hah Ya Maher Maher atau Alibi Kan itu Sudahnya menghina Habib Lutfi Habib Lutfi Nggak pernah lapor Nah sekarang Dibatasi Yang lapor Harus orang yang dirugikan Tapi Kalau melapor Puan yang dirugikan Harus dipertemukan Damai dulu Itulah restoratif justice Gitu Nah kalau terpaksa Tidak bisa damai Ancamannya Jangan undang-undang ITE Pakai KUHP dana Kalau undang-undang ITE Itu hukumannya Lima tahun lebih Bisa ditahan lagi Iya Kalau KUHP dana Kan taruhnya Sembilan bulan Nanti di vonis Tiga bulan Masa percobaan Gitu Iya dulu kan begitu aja Hah Dulu kan Kalau ada penggindaan Iya dulu kan begitu Pasal 310 KUHP aja Iya Sekarang malah Pakai undang-undang ITE Orang jadi takut Gitu Nah itulah sebabnya Lalu kita anu bangat nih Kita revisi undang-undang itu Dan Sekarang udah masuk ke DPR Kita hanya merevisi itu Undang-undang itu tetap diperlukan Karena Semua kita undang Yang jadi korban ITE Yang jadi Nah sudah jelas disini ya Sudah jelas Bahwa Yang disampaikan Menggupul hukum Bahwa Jika ada orang dihina Dan merasa Terhina Maka orang yang dihina Itulah yang Melaporkan Bukan orang lain Sudah jelas disini Nah mari kita lihat ke depan Nah seperti yang Habib Hussein itu Masa Habib Bahar Dilaporkan Terkait Katanya Menghina Kasat Jenderal Abu Rahman Dudung Tapi yang Leporkan Habib Hussein Harusnya kan yang Leporkan Pak Jenderal Dudung Tapi kan Dikatakan lagi tadi Oleh Menggupul hukum Nah itu Kasus Reme itu Kalau dilaporkan Nah Bagaimana ini Habib Hussein Yang membuat itu Jadi ini Pernyataannya Kawan Daripada Menggupul hukum Yang kurang lebih Kesimpulannya adalah Yang pertama Jika ada Kasus Hinaan Harusnya yang Dihina itulah Yang melaporkan Bukan orang lain Bukan orang yang Bukan orang yang Apa Bukan orang lain lah Harus Ya orang yang Dihina lah Yang melaporkan Yang kedua Ini harus jelas Kasus Habib Bahar Bin Smith ini Ulama kita Tentang saksi-saksinya Apa Makanya ini Masih ditunggu Lemeng ke puluh hukum Mudah-mudahan Ada Anunya informasi ini Kawan Manfaatnya Tolong bantu bagikan Dan tolong hindari Menyampaikan Kalimat-kalimat Yang bersifat kebencian Cacian Hinaan Maki yang merendahkan Dan meremehkan Bagikan videonya kawan Biar kita semakin tahu Tentang hukum Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton